Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox dan hari ini kita kedatangan update terbaru yaitu update 33 di game Weapon Fighting Simulator nah kira-kira di update terbaru kali ini ada apa aja yuk kalau gitu kita langsung aja lihat untuk update terbarunya nah disini kita kedatangan map terbaru yaitu map 22 Dusty Distort terus juga ada 4 spell baru terus juga ada 8 senjata baru dan ada ranking baru juga dan pastinya ada event terbaru dan yang terakhir ada special brand boost event ya nah itu semua untuk update terbaru kali ini oke kalau gitu gue mau lihat event terbarunya kira-kira hadainya apa aja nah disini kalian bisa dapetin item-item event dengan bermain selama mungkin ya nah ini ada waktu-waktunya oke kalau gitu kita langsung aja ke Lucky Draw ini nah di event Lucky Draw ini kalian bisa dapetin senjata yang OP banget yaitu senjata S-Optic dan dengan damage sebesar 10,9T dan kalian bisa dapetin 2 biji ya nah ini dia terus juga kalian bisa dapetin spell eternal dengan damage yang OP banget yaitu sebesar 1,33P nah ini mantep banget terus juga kalian dapet senjata bukan senjata spell tapi untuk spell ini pasif ya nah yang terakhir yang mantep juga kalian bisa dapetin senjata eternal dengan damage sebesar 5,45T ya semenjak ada senjata S-Optic jadi senjata eternal ini kayak kurang wah gitu ya dan juga selain dapetin senjata S-Optic terus spell eternalnya kalian bisa dapetin item-item boostingan yang lain juga nah itu dia untuk event kali ini nah kalau gitu gue mau langsung aja lihat map terbarunya tapi disini ada toko merchant juga ya hmm kalau gitu kita langsung aja lihat kira-kira di toko merchant di map 21 ini ada apa oh ternyata ada spell mythical dan satunya lagi ada spell legendary ya karena gue belum punya spell mythical mungkin gue bakal beli spell mythical ini ya oke kalau gitu gak usah banyak basa-basi kita langsung aja bungkus nah ini dia lumayan lah ya nah kalau gitu gue sebelum ke map terbarunya gue mau pake spell mythical yang barusan gue beli dulu ya oke kita geser ke paling bawah nah disini kita langsung aja pake gantiin spell epic ini kita langsung aja unquit terus kita langsung aja pake spell mythical terbarunya oke mantap ya walaupun gue hanya punya 2 ya mythicalnya nah kalau gitu kita langsung aja ke map terbarunya kira-kira butuh berapa coin sih untuk buka map terbarunya ya nah udah mulai kelihatan nah ini dia untuk buka map terbarunya kita butuh 2,1 E coin ya oke kalau gitu kita langsung aja kita buka map terbarunya kita yes nah ini dia bentar tunggu sampai kelihatan semua ya oke kayaknya udah kelihatan semua nah di map terbaru ini bertema padang pasir ya nah disini juga ada monster meganya yaitu mummy terus juga disini ada ular ini ular pasir atau ular apa ini terus juga ada golem juga nah disini nah kita lihat untuk area lordnya kita butuh 6,3 E untuk buka area lordnya oke kita langsung aja buka area lordnya ini udah beribet ya ngomongnya nah ini dia untuk lord terbarunya ini apa cacing pasir kah entahlah ya itu dia oke kalau gitu gue mau ke boss dungeon terbarunya kira-kira di boss dungeon terbaru kali ini seperti apa bossnya apakah tampilannya ganas atau serem atau tidak ya oke kalau gitu gue mau langsung aja ke boss dungeon terbarunya seperti apa sih bossnya oke kita klik enter nah bentar oke udah kelihatan ya nah ternyata untuk boss terbaru kali ini seekor lama ya ini dia aduh gak sangar dong lihatnya ini malahan imut ya lihatnya nah ini dia untuk boss chestnya ini isinya ada spell legendary terus juga ada spell mythical dan yang terakhir kalian juga bisa dapetin spell eternal dari boss chest ini kalau kalian hoki ya kita klik dapet apa nih ah dapetnya ampas mulu ya nah tadi itu untuk boss dungeon terbarunya walaupun untuk boss kali ini bossnya agak imut-imut ya nah seperti biasa gue bakal gacha di map terbaru kali ini hanya untuk sample senjata rail sama mythical aja ya gue karena pengen lihat senjata terbarunya ini untuk rail sama mythical ini berapa damage nya nah sebelum itu kita open dulu auto use nya biar gue bisa dapetin senjata rail sama mythical nya dan seperti biasa juga gue bakal pake item boost nya nah disini gue bakal pake super luck ini oke kita pake dulu mungkin sekitar berapa ya satu jam aja kali ya untuk super luck nya oke kita pake dulu ya nah untuk mungkin untuk bagian pake item boost ini bakal gue skip aja kali ya nah karena gue udah pake item boost nya selama satu jam kalau gitu kita langsung aja gacha dan seperti biasa untuk gachanya bakal gue percepat ya ya nggak ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati